Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Purwanti Agustina NIM 3402190010 Kelas Manajemen A Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Pada pertemuan kali ini Saya akan mengerjakan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Dengan materi pembahasan yaitu Standar Operasional Prosedur Yang akan pertama saya bahas mengenai Pengertian SOP menurut para ahli Dan disini saya sudah mengumpulkan Beberapa pengertian SOP menurut para ahli Yang pertama menurut Laksmi tahun 2008 Standar Operasional Prosedur Merupakan dokumen yang berhubungan Dengan prosedur yang dikerjakannya secara kronologis Guna menuntaskan suatu pekerjaan Yang berfungsi untuk mendapatkan hasil kerja yang paling efektif Dari pekerja dengan biaya serendahnya Yang kedua Pengertian SOP menurut Selendera tahun 2015 SOP adalah pedoman yang dipakai untuk membenarkan bahwa aktivitas operasional Organisasi maupun perusahaan dapat berjalan secara baik dan lancar Yang ketiga Pengertian SOP menurut Moekijat tahun 2008 SOP merupakan sebuah urutan mengenai tahapan pelaksanaan suatu pekerjaan Dimana pekerjaan tersebut dikerjakan Bagaimana mengerjakannya Bila mana mengerjakannya Dimana mengerjakannya Dan siapa yang mengerjakannya Selanjutnya Pengertian SOP menurut Cipto Admoko Tahun 2011 SOP adalah suatu panduan Atau pedoman Yang dipakai untuk mengerjakan Sebuah tugas pekerjaan Sesuai dengan fungsi dan alat penilaian Kinerja instansi Non-pemerintah atau pemerintah Non-usaha atau usaha Yang berdasarkan pada administratif Indikator-indikator teknis Dan prosedur kinerja Pada unit kerja yang saling berkaitan Yang terakhir SOP menurut Insani tahun 2010 SOP merupakan dokumen yang memuat Mengenai serangkaian perintah Atau instruksi yang telah dibuat Secara tertulis Kemudian dibakukan pada berbagai proses Penyelenggaraan administrasi perkantoran Yang terdiri dari Cara melakukan pekerjaan Tempat penyelenggaraan Waktu pelaksanaan Dan individu yang terlibat dalam aktivitas Nah selanjutnya Poin selanjutnya Di sini saya akan menjelaskan Mengenai manfaat Fungsi dan tujuan organisasi Harus selalu membuat SOP Yang pertama Mangfaat SOP Ini saya dapat materi dari Formen PAN No.per-21-M-PAN-11-2018 Yang pertama Mangfaat SOP Sebagai standarisasi Cara yang dilakukan pegawai Dalam menyelesaikan pekerjaan khusus Mengurangi kesalahan dan kelalaian Yang kedua SOP membantu staff Menjadi lebih mandiri Dan tidak tergantung pada Intervensi manajemen Sehingga akan mengurangi Keterlibatan Pimpinan 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 Dalam pelaksanaan Proses sehari-hari Yang ketiga Mangfaat SOP Yaitu Meningkatkan Akuntabilitas Dengan Mendokumentasikan Tanggung jawab Tanggung jawab khusus Yang keempat Menciptakan Ukuran standar kinerja Yang akan Memberikan Memberikan pegawai Cara Konkret Untuk Memperbaiki kinerja Serta Membantu Mengevaluasi Usaha yang telah dilakukan Yang kelima Menciptakan Bahan-bahan Training Yang dapat Membantu Pegawai baru Untuk cepat Melakukan tugasnya Yang keenam Mangfaatnya Yaitu Untuk Menunjukkan Kinerja Bahwa Organisasi Efisien Dan dikelola Dengan Baik Yang ketujuh Menyediakan Pedoman Bagi pegawai Di unit Pelayanan Dalam Melaksanakan Pemberian Pelayanan Sehari-hari Yang kedelapan Menghindari Tumpang Tindih Pelaksanaan Tugas Pemberian Pelayanan Yang kesembilan Membantu Penelusuran Terhadap Kesalahan-kesalahan Prosedural Dalam Memberikan Pelayanan Menjamin Proses Pelayanan Tetap Berjalan Dalam Berbagai Situasi Nah Itu mungkin Untuk Beberapa Mangfaat Dari SOP Selanjutnya Masuk ke Fungsi SOP Ini saya Dapat materinya Dari Indah Puji Tahun 2014 Dalam Bukunya Halaman 35 Yang pertama Fungsi SOP Memperlancar Tugas Petugas Pegawai Tim Unit Kerja Yang kedua Sebagai dasar hukum Bila terjadi Penyimpangan Yang ketiga Mengetahui dengan jelas Hambatan Hambatan Dan Mudah dilacak Yang keempat Untuk Mengerahkan Petugas Pegawai Untuk sama-sama Disiplin Dalam Bekerja Yang kelima Fungsinya Yaitu Sebagai Pedoman Dalam Melaksanakan Pekerjaan Rutin Nah Poin selanjutnya Yaitu Mengenai Tujuan SOP Saya mendapat Materi Ini juga Dari Indah Puji Tahun 2014 Dalam Bukunya Halaman 30 Yang pertama Tujuan SOP Untuk Menjaga Konsistensi Tingkat Penampilan Kinerja Atau Kondisi Tertentu Dalam Mohon maaf Dan Kemana Petugas Dan Lingkungan Dalam Melaksanakan Sesuatu Tugas Atau Pekerjaan Tertentu Yang kedua Sebagai Acuan Dalam Pelaksanaan Kegiatan Tertentu Bagi Sesama Pekerja Dan Supervisor Supervisor Yang ketiga Untuk Menghindari Kegagalan Atau Kesalahan Dengan Demikian Menghindari Dan Mengurangi Konflik Keraguan Duplikasi Serta Pemborosan Dalam Proses Pelaksanaan Kegiatan Yang keempat Merupakan Parameter Untuk Menilai Suatu Pelayanan Yang kelima Untuk Lebih Menjamin Penggunaan Tenaga Dan Sumber Daya Secara Efisien Dan Efektif Yang keenam Untuk Menjelaskan Alur Tugas Wemenang Dan Tanggung Jawab Dari Petugas Yang Terkait Yang tujuh Sebagai dokumen Yang akan Menjelaskan Dan Menilai Pelaksanaan Proses Kerja Bila Terjadi Suatu Kesalahan Atau Dugaan Malah Praktik Dan Kesalahan Administratif Lainnya Sehingga Sifat Melindungi Rumah Sakit Dan Petugas Yang Kedelapan Sebagai dokumen Yang digunakan Untuk Pelatihan Yang terakhir Sebagai dokumen Sejarah Bila Bila Telah Dibuat Repisi SOP Yang baru Nah Selanjutnya Di Poin C Ini kan Saya disuruh Untuk Poin C Buatlah 5 SOP Berkaitan Dengan Pengelolaan Perusahaan Gunakan Lambang Plaw Cap Yang Sesuai Nah Disini Saya sudah Membuat 5 SOP Yang pertama Yaitu SOP Pembelian Di Toko Sepatu Saya Tarik Dulu Ke bawah Yang Kedua Saya Membuat SOP Pembelian Di Konter HP Yang Ketiga Saya Membuat SOP Menghitung Hasil Nilai Akhir Yang Keempat Saya Membuat SOP Delivery Order Dan Yang Kelima Saya Membuat SOP Bagian Quality Control Sekarang Kita Buka Lagi Powerpoint Untuk Melihat Selanjutnya Kita Disuruh Untuk Ngapain Poin A B C Kita Sudah Menyelesaikannya Sekarang Kita Masuk Ke Poin D Nah Poin D Ini Kita Disuruh Untuk Mengambil Satu SOP Yang Terbaik Menurut Kita Lalu Menjelaskannya Disini Disini Sudah Mempunyai SOP Yang Menurut Saya Terbaik Dari Kelima SOP Tersebut Karena Saya Sangat Memahami Untuk SOP Yang Ini Disini Saya Sudah Mempunyai SOP Yang Saya Jelaskan Yaitu Pembelian Di Konter HP Nah Untuk Pembelian Di Konter HP Ini Yang Pertama Itu Diawali Dengan STAR Ini Menggunakan Terminator Simbol Dimana Terminator Simbol Ini Biasa Digunakan Pada Saat Mengawali Proses Dan Mengakhiri Proses Yang Kedua Ini Ada Processing Simbol Dilakukan Untuk Melakukan Proses Nah Yang Sekarang Ini Beda Lagi Kan Ini Adalah Simbol Decision Sekarang Saya Akan Mencoba Menjelaskan Satu Persatu Ini STAR Ini Dimana Pada Saat Kita Kedatangan Customer Customer Datang Melalui STAR Setelah Itu Layani Customer Di Processing Simbol Layani Customer Maksudnya Layani Customer Ini Si Pelayan Dari Konter HP Tersebut Melayani Customer Menanyakan Si Customer Ini Butuh Apa Sih Gitu Itu Sebagai Awalan Dan Bla 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 Selanjutnya Kalau Misalkan Customer Sudah Memberitahukan Kepada Pelayan Apa Yang Mereka Butuhkan Selanjutnya Dilakukanlah Konsultasi Gimana Saya Butuh Contoh Gimana Saya Mau Beli HP Misalnya Samsung M12 Spesifikasinya Gimana Kekurangan Kelebihan Gimana Konsultasi Ke Si Pelayan Pelayan Kontur Lalu Pelayan Kontur Memberitahukan Kepada Si Customer Nah Setelah Konsultasi Otomatis Customer Menanyakan Apakah Barang Atau HP Samsung M12 Ini Ada Gak Di Kontur Ini Kalau Misalkan Ada Ya Mungkin Lanjut Beli Barang Kalau Misalkan Kosong Tidak Jadi Beli Atau Ada Kemungkinan Kedua Si Customer Itu Membeli Barang Membeli Handphone Dari Merak Lain Nah Ini Maksudnya Ini Yang Simbol Decision Ini Yang Cek Barang Ini Ada Dua Kemungkinan Kan Yang Pertama Itu Kemungkinannya Kosong Yang Kedua Kemungkinannya Ada Nah Kalau Misalkan Kemungkinannya Kosong Otomatis Kan Si Customer Itu Seperti Yang Sudah Saya Katakan Tadi Bisa Saja Tidak Jadi Membeli Barang Atau Bisa Pergi Ke kontrak Lain Atau Juga Bisa Membeli Membeli Barang Atau Handphone Dengan Merak Lain Nah Kalau Misalkan Barangnya Ada Customer Tersebut Membeli Barang Setelah Itu Ini Ada Proses Yang Terakhir Bukan Terakhir Ini Yang Kalau Misalkan Customer Jadi Membeli Barang Otomatis Kan Saling Mengucapkan Terima Kasih Antara Customer Dan Pelayan Kalau Misalkan Tidak Jadi Beli Juga Suka Ada Mengucapkan Terima Kasih Setelah Itu Proses Selanjutnya Di Terminator Simbol Ini Merupakan Akhir Dari Proses Yang Sudah Dilewati Tadi Itu Di Terminator Simbol Oke Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Presentasikan Mohon Maaf Apabila Banyak Sekali Kukerangannya Karena Saya Masih Dalam Tahap Belajar Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang Juga Fallah Dari Bermanfaat Juga Dari Bermakata Sampai Bermakata An Sampai 23 lam Tipo